Ini dia 5 cara yang bisa bikin income kos-kosan kamu naik menjadi 2 kali lipat. Hai channel The Millionaire, bagi yang belum kenal aku, kenalin aku adalah Anthony Zorzonos, seorang investor property. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah property. Jadi industri apapun tentang property biasanya aku sharing disini termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli property dengan nominal yang sangat minim. Atau bahkan bisa jadi nol. So buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke tanpa bahasa basi lagi, kita lanjut ke materinya. Nah hari ini kita akan membahas topik yang sering banget ditanyain oleh followers aku di Instagram. Dan mayoritas yang follow Instagram aku tuh biasanya rata-rata orang yang memang suka dunia investasi, di mana mereka itu lebih prefer untuk di property dan mereka biasanya punya kos-kosan. Nah kendala di mereka ini biasanya Indonesia ini punya kecenderungan yang aneh banget. Jadi dari harga kenaikan tanah itu naiknya gila-gilaan, tapi harga sewanya tetap tidak bisa naik segila harga tanahnya ini. Jadi kalau kita bisa bilang harga capital gain itu selalu naik lebih tinggi dibandingkan dengan harga sewanya ini. Which is ini jadi problem sebenarnya. Nah di video kali ini aku akan membahas tentang 5 strategi supaya kalian bisa meningkatkan income kos-kosannya kalian hingga menjadi 2 kali lipat. Yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memain kosan itu, yang problem yang pertama itu adalah ngefulin dulu. Nah hari ini kita gak akan belajar tentang ngefulin kamarnya itu. Karena untuk ngefulin ini banyak teknik-teknik yang sebenarnya abu-abu dan biasanya aku cuma bisa sharing itu kalau di kelas workshop. Nah untuk kalian ngefulin dulu sampai akhirnya jadi 100%, bahkan kalau tempat itu bisa sampai 120%, ini ada tekniknya. Nah setelah tugas kalian itu untuk memenuhi kamar kosannya itu udah selesai, which is kalian punya problem baru. Ya itu adalah income kalian itu stuck, gak bisa naik-naik lagi. Nah ini yang sebenarnya itu dari dulu aku tuh pikirin terus, wah aku tuh udah punya kos-kosan. Tapi even saat pandemi ini aja, okupansinya tuh masih 95% sampai 100%. Problem lagi, ini jadi happy problem ya. Karena aku tidak bisa meningkatkan income dari kos-kosannya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kalian sudah punya kos-kosan yang bagus, tugas kalian selanjutnya adalah mengefisiensi biaya kos-kosan. Nah ujung-ujungnya yang apa yang kalian difisiensikan, yaitu kalian bisa efisiensi dari penjaga kosannya. Mungkin kalau kalian sudah punya banyak properti, satu penjaga kos itu bisa mengendal untuk dua kos-kosan sekaligus. Nah nanti untuk biaya admin kalian bisa pecah-pecah untuk beberapa kosan. Kayak kosanku sekarang ini adminnya juga cuma satu aja. Jadi lebih murah semuanya. Dari biaya admin lebih murah, manager operasional lebih murah, terus habis itu penjaga kos juga jadi lebih murah. Nah itu adalah PR kedua. Nah PR ketiga kalian harus mengerjakan 5 step ini supaya income-nya kalian itu bisa lebih tinggi lagi. Nah yang pertama, kalian harus bisa menjual catering. Nah ini program yang sebenarnya sedang aku lakukan. Karena program ini tuh datang dari kegelisahan-kegelisahan anak-anak kosan. Jadi kita ngadain survei karena kita kamarnya kan udah ratusan ya. Jadi kita punya database surveyor itu valid gitu. Kira-kira kalian tuh butuh apa lagi? Kalian pengen dimanjain apa lagi? Nah ternyata mereka itu bilang sebenarnya kalau pagi-pagi itu kadang-kadang mereka itu males. Nah sebenarnya dari kemalasan mereka ini sebenarnya bisa jadi income kalau teman-teman itu mau garap. Dimana kemarin aku berpikir kalau misalkan aku bikin catering, aku yang masak sendiri, aku nyuruh orangku sendiri ribet. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aku biasanya kerjasama dengan orang-orang atau warung-warung yang ada di sana. Nah jadi kita datang ke warungnya itu mintain pak bu ada gak menu buat sarapan pagi. Nah mau gak kalau bapak ibunya itu untuk anterin ke seluruh tempat-tempat yang bener-bener anaknya itu mau subscription. Dimana untuk menu sarapan paginya mereka yang buatin. Nah tapi yang paling penting makanannya juga harus bisa murah tapi higienis dan enak. Nah itu PRnya mungkin teman-teman bisa cari di warung-warung sekitar. Nah teman-teman bisa menggunakan mode catering ini dengan menggunakan brosur-brosur. Nah jadi teman-teman bisa menawarkan minggu ini makanannya ini-ini-ini. Jadi teman-teman gak perlu lagi pusingin masalah menu makan pagi. Nah kalau di Jakarta sebenarnya itu ada yang unik. Ada satu kos-kosan itu kalau teman-teman perhatikan lantai 1 itu harganya 4 juta. Lantai 2 harganya 5 juta. Seluruh kamarnya itu bener-bener sama persis. Yang membedakan adalah di lantai 2 itu ternyata setiap pagi disediakan makanan. Nah karena anak-anak ini kasusnya itu di daerah UPH ya Tangerang sana. Karena anak-anak UPH itu orangnya males-males semua dan mereka kan berduit juga. Ketika mereka ditawarin 1 juta untuk makan buah setiap pagi mereka akan prefer untuk naik ke lantai 2. Upgrade ke lantai 2. Bahkan bukan cuma penuh ya teman-teman ngantri untuk bisa naik di lantai 2-nya ini. Jadi ini cukup menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau garap itu bisa jadi lumayan banget angkanya ketika teman-teman bisa menaikkan harga penjualan dari jualan catering. Nah yang kedua kalian bisa menggunakan servis untuk membersihkan kamar. Beberapa survei yang aku lakukan ke anak-anak kosan mereka cenderung untuk males banget ketika suruh bersih-bersih kamar. Yang terjadi kamarnya itu cenderung kotor banget. Sebenernya ini fasilitas yang menurutku sama-sama menguntungkan ya. Dari sisi anak kosannya kamarnya itu bakal jadi lebih bersih. Ya kalian gak usah tarik angka terlalu tinggi. Mungkin di angka 20 ribu aja itu sudah good banget gitu. Nah apalagi kalau teman-teman bisa ngebuat mereka itu jadi 2 hari sekali dimintain bersih-bersih sama penjaga kosannya. Bayangin 20 ribu dikalian 30 dan sampai 600 ribu sendiri. Nah ini bisa banget dipakai untuk fitur untuk ke anak-anak kosan. Setelah itu teman-teman wajib kasih juga untuk penjaga kosannya. Karena secara dilangsung penjaga kosannya itu ikut membantu membersihkan kos-kosan supaya jadi jauh lebih bersih. Nah dan tadi aku juga sempat bilang kalau misalkan fitur ini membantu kedua belah pihak. Anak kosan jadi terbantu untuk bersih. Jadi kalau misalkan lebih sering-sering dibersihin penjaga kosannya bisa update. Anak ini terlalu kotor pak. Jadi banyak barang yang rusak, banyak minuman keras. Nah itu teman-teman bisa keluarin tuh anak ini. Di take out aja nih anak ini. Jadi jangan dipakai lagi untuk perpanjang di bulan depannya. Nah dari sini juga teman-teman itu bisa menjaga kamar kosannya itu jadi jauh lebih bersih. Supaya nanti teman-teman tau kalau kosannya itu gak terlalu buruk-buruk banget lah. Kalau misalkan dipakai sama mereka. Nanti banyak cap-cap tangan, cap-cap kaki, apa segala macem. Itu kan bikin ruangan jadi kotor banget ya. Makanya teman-teman bisa pantau kalau misalkan ada orang yang sering datang untuk survei. Atau untuk bersih-bersih. Nah yang ketiga adalah fitur cucian mobil atau motor. Berdasarkan survei juga ternyata banyak banget anak kosan itu yang seringkali males banget untuk bersih-bersih mobilnya mereka, motornya mereka. Nah mereka kan juga sama ya. Mereka itu tetap harus bersihin motor nama mobilnya mereka itu di salon mobil atau salon motor. Nah daripada mereka harus kesana, lebih baik mereka ini di rumah mereka aja suruh penjaga kosannya itu yang bersih-bersih. Teman-teman cuma perlu modalin air sama alat-alat cuci buat bersihin mobil sama motornya mereka. Fitur ini pasti bakal sering dipakai kalau teman-teman anak-anak kosannya itu banyak banget ya. Jadi kalau sudah melimpah paling enggak sehari-dua sehari itu bisa dua kali itu penjaga kosannya itu membersihkan motor atau mobilnya mereka. Nah kalian juga bisa mematok angka di Rp20.000. Jadi kalau misalkan mereka itu cuci mobil itu di angka Rp35.000 cukup di kosan kalian aja dibersihin sendiri, bayar Rp20.000 aja itu sudah cukup banget. Fitur keempat itu kalian bisa dari upgrade wifi. Nah anak-anak kosan itu sering banget ngajak teman-temannya nih. Satu orang, dua orang, tiga orang. Akhirnya wifi yang kita sebenarnya sudah provide untuk mereka dengan kapasitas kecepatan yang standar jadi enggak standar lagi. Karena banyak banget wifi-wifi yang diserap oleh anak-anak kos-kosan tertentu. Nah ini bisa teman-teman itu pakai yang namanya alat mikrotik untuk mengukur supaya satu kamar itu cukup untuk dua device aja. Jika teman-teman mau untuk menambah dua device, tiga device lagi, mereka harus wajib untuk transfer dulu. Baru nanti teman-teman kasih password wifi-nya. Seperti di hotel-hotel aja lah. Kalau misalkan udah dua device, malian mau upgrade lagi ya kalian harus bayar. Nah itu bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan income. Berapa? Ya sehari Rp5.000 aja lah. Kecil-kecilan. Tapi kalau misalkan ini dikumpul-kumpulin, lama-lama nilai dari angka kos-kosan kalian itu bisa meningkat signifikan. Karena semua kebutuhan anak kosan itu sudah dipenuhi di dalam kos-kosan itu sendiri. Nah kemudian fitur yang kelima yang bisa teman-teman tawarkan itu adalah fitur biaya parkir. Nah kebanyakan kita ini lupa. Kalau kita membangun sebuah kos-kosan, kita ini harus bisa tahu harga dari sebuah kamar itu berapa. Lahan ini kalau misalkan dipakai semua itu sebenarnya kalian punya potensial income itu berapa. Itu sebenarnya harus dihitung. Nah aku sendiri sebagai investor property itu bener-bener ngitung sedetail mungkin. Jangan sampai aku boncos karena terlalu nyediain lahan parkir yang terlalu banyak. Teman-teman kalau misalkan ada masalah diparkir, sebenarnya nggak perlu kok parkirannya itu pakai parkirannya kita sendiri. Ini ide aku dapatkan dari Jakarta. Ternyata saking padamnya di kota Jakarta, kos-kosannya mereka itu kebanyakan. Even mereka kos-kosan harga 3 juta, 4 juta, parkirannya nggak di tempatnya mereka. Mereka sewa di tempat lain. Nah ketika mereka sewa di tempat lain, kalian bisa nyewain lahannya secara keutuhan. Dan kemudian parkirannya ini teman-teman, kalian sewa per mobilnya mungkin 50 ribu. Nah kalian bisa jual 100 ribu per bulan ke anak-anak kos-kosannya. Jadi ini bisa menambah income-nya teman-teman. Lahan parkirannya yang seharusnya untuk mobil bisa dibangun jadi kamar. Dan lahannya orang lain yang tidak terpakai, mereka bisa dapat income. Nah dari income-nya mereka pun masih dipotong pajaknya di kita. Jadi ini bisa menambah income-nya teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman, aku pengen kasih tau juga bahwa aku ini sedang ngembangin sebuah fitur aplikasi. Aplikasi ini aplikasi dari first cost sendiri. Kita kembangin biayanya cukup mahal sampai ratusan juta. Memang khusus untuk di first cost doang. Kita investasi gede-gedean supaya untuk meningkatkan brand value-nya first cost ini sih memang. Jadi kita ada 5 fitur ini masih ditambah 5 fitur lainnya. Jadi aku tidak bisa sharing semuanya. Karena menurutku ini bakal jadi aplikasi pertama yang benar-benar ngebantuin banget pemilik kos-kosan. Supaya ngatur kosannya lebih enak. Karena 5 fitur ini punya masalah juga ketika teman-teman tidak pakai aplikasi ini. Nah apa masalahnya? Yang pertama, kalau misalkan anak-anak kos-kosannya ternyata gak bayar ke kita. Misalkan mis bayar ke ibu kos aja itu cuma 10 ribu. Dia mending kasih 12 ribu aja ke ibu kosannya. Siapa tau penjaga kosannya itu mau. Ini kadang-kadang kita bisa dilangkai kalau kita tidak punya sistem di aplikasi ini. Aplikasi ini gunanya adalah membantu ketika mereka ada orderan harus order by aplikasi itu. Seluruh pembiayaan dari aplikasi ini. Kalau tidak, tidak bisa. Nah jadi ini fitur-fitur yang menurutku bagus kalau misalkan sebenarnya bisa sih. Kalau teman-teman itu menggunakan manual itu bisa banget. Cuma akan lebih rapih kalau misalkan menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga akan membantu teman-teman dari sistem accountingnya. Terus habis itu dari sistem loyalty pointnya. Ini bakal banyak banget tercatat dalam sebuah aplikasi ini. Nah menurut teman-teman lebih baik aplikasi ini aku launching itu untuk umum. Tapi dalam model subscription. Jadi teman-teman gak perlu bayar lagi ratusan ribu. Atau kalian sebenarnya gak tertarik sama sekali. Aku butuh pandangan kalian. Kira-kira kalau aku launching aplikasi ini. Kalian mainat gak sih untuk memakai aplikasi ini? Ya mungkin kita subscription di angka 100 ribu, 200 ribu per bulannya untuk para pemilik kos-kosan. Nah siapa tau ya. Cuma anyway kalian tertarik gak tertarik pun aku tetap akan buat aplikasinya itu. Karena emang untuk meningkatkan branding value dari First House sendiri. Cuma aku butuh pendapat kalian kalau misalkan aku buat aplikasi yang seperti ini. Kira-kira teman-teman mau atau enggak? Kira-kira teman-teman tertarik gak? Pakai aplikasi ini untuk bisa dapat income lebih banyak lagi. Hanya bermodalkan 100 ribu atau 200 ribu per bulannya. Oke mungkin di video kali ini cukup segitu aja. Aku membahas tentang 5 strategi supaya income kalian itu bisa naik 2 kali lipat. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang punya pemilik kos atau kenal dengan pemilik kos. Atau saudara, tetangga, atau siapapun yang punya kosan. Mungkin bisa share video ini ke mereka. Supaya mereka itu bisa meningkatkan income-nya mereka. Karena di masa PPKM ini kita benar-benar harus sering membantu satu sama lain. Apalagi pemilik kosan yang tidak mengerti arti branding itu banyak yang kesusahan. Monggo di-share video ini ke teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Please kasih like juga. Kasih komen juga kalau misalkan ada kalian ini punya firasat atau punya pertanyaan. Yang pengen disampaikan ke aku. Supaya aku bisa bahas di next content selanjutnya. Thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat. I'll see you in the next video. See ya guys.